Intro Pemirsa kecelakaan maut yang melibatkan 3 gendaraan terjadi di tol Jakarta Cikampe KM 58 di wilayah Karawang, Jawa Barat, Sedin 8 April 2024 Kejadian itu terjadi sekitar pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat Tiga kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu adalah bus, Daihatsu Grand Max, dan Daihatsu Terios Diketahui Grand Max dan Terios hangus terbakar Kakor Lantas Polri Irjen Suhanan belum dapat memastikan jumlah korban tewas Namun ada 12 kantong jenazah yang kini telah dibawa ke rumah sakit daerah setempat Meski demikian, ia mengatakan korban yang tewas dalam kecelakaan maut itu meninggal karena luka bakar Lebih lanjut, Aan mengungkapkan pihaknya masih mendalami penyebab kecelakaan Sebagai informasi, kecelakaan terjadi di jalur kontraflow Hingga Senin pukul 10.45 menit waktu Indonesia Barat Dua mobil yang terbakar telah dievakuasi Namun kemacetan masih terjadi lantaran masih dilakukan pembersihan Pemirsa, polisi membawa 12 kantong jenazah dari lokasi kecelakaan maut Yang melibatkan 3 kendaraan di km 58 tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat Pada Senin 8 April 2024 pagi Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan mengungkapkan 12 kantong jenazah tersebut merupakan penumpang dari minibus Grand Max yang datang Dari arah Jakarta menuju arah Cikampek menggunakan jalur kontraflow Yang menyebut 12 kantong jenazah tersebut langsung dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Karawang, Jawa Barat Selain korban meninggal dunia, terdapat dua korban luka akibat kecelakaan beruntun tersebut Sementara untuk menyebab pasti kecelakaan tersebut, Aan Berujar masih dalam penyelidikan polisi Dikutip dari jurnalis Kompas TV, kecelakaan tersebut melibatkan satu bus dan dua mobil pribadi Kecelakaan tersebut diduga berawal dari salah satu kendaraan yakni minibus yang datang dari arah Jakarta Menuju arah Cikampek yang menggunakan jalur kontraflow tiba-tiba oleng Kemudian dari arah berlawanan atau arah ke Jakarta datang sebuah bus dan terjadilah tabrakan Lalu datang mobil lainnya mencoba menghindar tetapi menabrak mobil yang sebelumnya menabrak bus Akibatnya dua mobil itu terbakar, ada pun satu mobil yang terbakar saat ini telah berhasil dievakuasi petugas Pemirsa ratusan pemudik asal Kepulauan Sapu di Kabupaten Sumedep, Madura Mengeluhkan karena tak mendapatkan tiket kapal dan tak segera pulang ke kampung halamannya Minggu 7 April 2024 Selain mengeluh, para pemudik ini melayangkan protes dan mendesak ada tambahan kapal Salah seorang pemudik Muhammad Tolak mengatakan setelah adanya pemberangkatan kapal hari ini Dirinya berharap adanya bantuan kapal untuk membawa warga ke Sapudi Menurutnya pada hari Jumat kemarin sudah ada jadwal pemberangkatan kapal ke Sapudi Ternyata tidak jadi berangkat Sehingga dua cucunya yang masih berusia satu tahun menangis dan merasa kasihan dengan penumpang lainnya yang juga tak dapat berangkat Tolak menyebut kondisi terparah yang dialami para penumpang di Pelabuhan Jangkar tahun ini dibanding tahun sebelumnya Untuk kepulangan warga Raas ini, lanjut Tolak telah mendapatkan bantuan kapal dari Banyuwangi dan terus membawa penumpang ke Raas Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kapten Henry Ginting mengatakan Saat ini masih dilakukan pengecekan dan semua sistem berfungsi dengan baik Saat ditanya tuntutan penumpang, Ginting menjelaskan kapal sudah banyak yang akan membawa penumpang ke Kepulauan Ada lima kapal bantuan, yakni empat kapal navigasi dan pangkalan satu kapal Terima kasih Jadi, komponasi dari Bode Nusam Sele, apa Nusam Sele, apa Nusam Sele, apa Nusam Sele Semua kegugan teman-teman sudah saya sampaikan, sudah semua Nusam Sele sudah terwakili Tidak di hak ini Cuma saya kasih datarkan terakhir tadi Kalau yang tidak terbawa sekarang, terus tidak terbawa lagi dan mendepankan yang baru datang Ini lagi, ini Pak, lagi apa, teman-teman lagi mengecek, Pak Dan kita pastikan, Pak, semua sistem harusnya akan veriji di mana-mana bagus Jadi, tolong kami lagi mencari solusi Tapi, sekali lagi, Pak, kapal sudah sangat banyak membantu di sini dan Bapak melihat Semua berjalan baik Artinya, sampai sekarang masih belum ada kejelasan, seperti apa, seperti apa Lagi di cek, Pak, di cek sama teman-teman BPTD dan ISDV Kita lihat, karena memang pergerakannya kan besok, kan Hari ini ada kapal kesempatan? Ada, jadi kita cek dulu Terkait tentukan mereka meminta bantuan kapal, gimana? Kapal sudah terlokasi semua Dan secara umum, ada berapa kapal kita tambahkan? Dari ISDV, satu Kita ada Navigasi Navigasi, dua Satu Yang lain di Cilupan Bawang Ada berapa di Cilupan Bawang? Ada berapa di Cilupan Bawang? Totalnya berapa? Lima kapal Yang bantuan Bantuan dari Navigasi, empat Masalah satu Kalau dengan ini jadi enam Tapi memang tersebar, Pak Tersebar Itu bantuan itu untuk melayani masyarakat kebulauan mana saja? Kepulauan di Bawang Pokoknya buat saudara kita lah, Pak Demi semuanya Pemirsa Anda kembali dalam sekilas Jawa Timur Kecelakaan yang melibatkan truk syarat muatan jeruk dengan pengendara sepeda motor terjadi di Jalan Raya Desa Landangan, Kejamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Minggu 7 April 2024 Akibat tabrakan itu, pengendara motor diketahui tewas Sedangkan truk terbalik dan muatan puluhan ton jeruk tumpah ke Jalan Aspal Pengendara sepeda motor diketahui bernama Sujai, warga desa Lamongan, Kejamatan Arjasa Korban yang berprofesi sebagai guru madrasa ini tewas dalam kondisi tertelungkup ke Jalan Aspal dekat samping kanan kabin truk yang terbalik Peristiwa tragis itu bermula saat truk syarat muatan jeruk nopol AD 8044 ED Yang dikemudikan sumparlan warga desa Sumberjati Pohon, Kejamatan Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah Melaju dari arah timur ke barat Sedangkan motor Honda Nopol P2723DK yang dikemudikan Sujai melaju dari arah berlawanan tiba-tiba melaju ke tengah Sehingga pengemudi truk syarat muatan jeruk itu tidak dapat dikendalikan hingga menabrak dan terbalik di Jalan Raya Pantura Tak hanya itu, muatan puluhan ton truk tumpah ruah memanjiri Jalan Raya Pantura Bahkan akibat badan truk terbalik di tengah Jalan Raya, arus kendaraan dari arah barat dan timur mengalami kemacetan kendaraan yang panjang Untuk mengurai kendaraan agar kemacetan tak memanjang, arus kendaraan diberlakukan buka-tutup Sementara itu, pengemudi truk Suparlan mengatakan puluhan ton truk ini akan dikirim ke sembarang Jawa Tengah Menurutnya, pada saat melaju dari arah timur tiba-tiba motor melaju ke arah tengah lalu mengeram dan menabraknya Dikofirmasi secara terpisah, Kanit Lakia, Polresi Tubondo, Ibda Rahman Fadli Kurniawan membenarkan terjadinya kecelakaan tersebut Dikofirmasi secara terpisah, Kanit Lakia, Kanit Lakia, Kanit Lakia, Kanit Lakia Masak kacang, Kanit Lakia, Kanit Lakia, Kanit Lakia, Kanit Lakia, Kanit Lakia Di timur Ini jeruk mau dibawa kemana ini? Di Bapakas Semarang Semarang ya? Terus kejadiannya seperti apa tadi Bapak? Ya dia, saya kan sendirian sama sendiriannya, dia tuh lari begini loh, ketengah Oh sama-sama dari timur? Enggak, ini dari sini, dari barat Jadi begini, dia tuh tau-tau di tengah begini Lari ke tengah gitu loh Lari ke tengah? Ya jadi saya ngerem Justru dia malah kena Jadi saya banting Banting setir, sampai goling gini ya Pemirsa anda kembali dalam sekilas Jawa Timur Manfaatkan program mudi gratis dari berbagai instansi Ratusan perantau tiba di terminal tipe Aselo Aji Ponorogo Minggu 7 April 2024 Bus yang membawa perantau memasuki area terminal ini Di jalan Raya Ponorogo Madiun secara bergantian Total ada puluhan bus dari berbagai instansi Kepala terminal tipe Aselo Aji Ponorogo Perwanto mengaku bahwa ada 20 bus dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan dari Jasara Harja Berikut laporan selengkapnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berarti 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 Dari mana Mbak? Dari Serabai Dari Serabai ya Untuk dansternya seperti apa Mbak? Lewat online Lewat online Baru pertama ini atau sudah tahunan? Sudah tahunan Sudah tahunan ya? Sudah berapa kali? Tiga. Apa mbak? Yang dirasakan manfaatnya apa? Tidak nanti, soalnya kan kalau naik. Biasanya kan kalau kasus dari bulan, bulan bulan ini, kita lebih udah gratis di dapet bebek. Terus tempat bulannya pun kita dapat semua itu. Jadi, naik sis gak melebih muatan. Berapa orang mbak? Empat. Empat ya? Warga semua mbak. Namanya siapa? Mbak, bedanya dengan tahun sebelumnya apa mbak? Lebih lancar atau seperti apa kalau albaran tahun ini? Sama-sama lancar. Sama-sama lancar. Tahun sebelumnya kan kalau tahun sebelumnya, tanah COVID ya. Tahunnya sih kurang. Tadi full ya? Oke. Lebih lancar apa perjalanan mbak? Namanya siapa mbak? Laila. Siapa? Laila. Laila siapa? Kenapa? Kepala Kepolisian Resort Kota Kendari membenarkan telah dilakukannya penangkapan terhadap seorang pria pelaku pemukulan terhadap seorang wanita di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Penangkapan dilakukan setelah video pemukulan tersebut menjadi viral di media sosial. Dalam video itu terlihat bahwa wanita tersebut tidak hanya dipukuli namun juga diludahi oleh pelaku. Diduga pelaku melakukan pemukulan tersebut karena kesal terhadap kata-kata yang diucapkan oleh korban yang dinilainya menyinggung. Kapol resta Kendari Komis Pol Aristri Yunarko dalam keterangan resminya menyatakan bahwa terduga pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian setelah video pemukulan itu viral. Langkah penangkapan ini merupakan upaya tegas dari kepolisian dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Diberitakan sebelumnya video viral seorang pria pukul dan ludahi wanita cantik di Kota Kendari Sulawesi Tenggara beredar luas di media sosial. Penganiayaan tersebut terekam dalam video viral berdurasi 60-26 detik tersebut. Berdasarkan informasi penganiayaan terjadi di salah satu restoran cepat saji di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan informasi penganiayaan terjadi di salah satu restoran cepat saji di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasinya di Jalan MT Haryono, Kelurahan Bende, Kejabatan Kadia. Berdasarkan informasi penganiayaan terjadi di Jalan MT Haryono, Kelurahan Bende, Kejabatan Kadia. Respon mantan panglima TNI Gatot Nurmantiyo soal seruan demo Akbar di Gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara Jakarta. Dilaporkan bahwa seruan demo itu beredar di media sosial secara berantai dan demo dikabarkan akan terjadi pada 19 hingga 22 April 2024. Dikutip dari Tribun News, pada 8 April Gatot terlihat membantah isi pesan berantai tersebut dalam postingan Instagram pribadinya pada Minggu 7 April 2024. Lantaran dalam seruan aksi itu tercantum sejumlah nama yang diklaim akan ikut aksi demo termasuk dirinya. Gatot menegaskan pesan berantai itu adalah informasi yang tidak benar alias hoax. Selain itu, Gatot menegaskan sumber informasi semacam itu tidak jelas asalnya sekaligus tidak ada yang bertanggung jawab. Gatot menekankan bahwa berita seperti itu adalah sangat tidak beretika. Sebatas informasi, sejumlah nama yang diklaim akan ikut aksi demo antara lain Kepala Bin Sutiyoso, Mantan Panglima TNI Anbika Perkasa, Mantan Ketua Umum Muhammadiyahdin Syamsuddin, Rohaniawan Romo Magnis, Ustad Abdul Somad, Sunarko hingga Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.